Piala Sudirman Cup 2021, Putri Kusuma Wardhani akhirnya debut. Sports Right Now, Enjoy Your Day. Halo guys, kembali di channel Sports Right Now, di mana channel ini adalah memberikan info berita olahraga baik nasional maupun internasional. Oke kita langsung ke topik pembahasan. Let's go! Piala Sudirman Cup 2021, Putri Kusuma Wardhani akhirnya debut. Pebulu Tangkis Tunggal Putri Indonesia, Putri Kusuma Wardhani, tampil apik dalam debutnya di pertandingan penyisihan grup C Sudirman Cup 2021 melawan Denmark. Mengaku gugu, Putri Kusuma Wardhani mampu memberikan perlawanan kepada Bliefeldt. Putri Kusuma berhasil menyelesaikan pertandingan dengan skor 11-21, 21-16, 14-21 pada laga yang berlangsung di Energia Arena. Panta, Finlandia, Rabu, 29 September 2021. Saya agak tegang juga saat di awal, tetapi, dukungan dan support dari para senior yang menyemangati saya dari pinggir lapangan membuat saya lebih tenang dan bisa bermain lebih yakin, kata Putri dikutip dari laman resmi Badminton Indonesia. Kamis, tanggal 30 September 2021. Pada game kedua, permainannya lebih agresif dan mengurangi banyak kesalahan, membuat dia akhirnya bisa memaksa terjadinya rubber game. Namun, permainan yang mengantarkannya memenangi pertandingan di game kedua tidak bisa diterapkan lagi pada game ketiga. Kena fault membuat fokus saya goyah. Kehilangan dua angka di awal ini memengaruhi penampilan saya pada game penentuan, ucapnya. Dari pertandingan ini, saya harus belajar banyak. Salah satunya, bagaimana menyemangati diri sendiri di tengah lapangan. Seperti idola saya, Karolina Marin, Mia tadi juga terus bersuara setiap dapat poin. Selain itu, saya harus tidak mudah kalah atau gampang kehilangan poin, Imbu Putri. Sebagai informasi tambahan, Indonesia mampu menang tipis 3-2 atas Denmark. Inilah hasil lengkapnya Indonesia melawan Denmark. Nah, itulah topik pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah nonton. Sports right now, enjoy your day. Terima kasih sudah nonton.